Intro Mumpung Samson belum datang Gue tes selendang sutra Keampuhannya yang dikasih dari raja Pengen berubah, gue kibasin Berubah jadi putri Hahaha Nanti si Samson Gak akan ngenalin bopak Dia kira pasti bopak adalah putri Halo ya yang putri Cumbian pake selendang Tambah cakep aja Eh nilai, gue Samson gak? Belum tuh, bangin apa? Gini put, Samson kan janjian sama dia nih Sampai sekarang belum datang Yang bikin Samson sebel tau gak put Samson disuruh nunggu Dari jam 2 pagi Kalau bukan gue Samson tuh Udah Samson sambit sama batu Sabar aja son Bentar lagi juga dia datang Gak mungkin put Samson berani taruhan put Kalau dia datang jangka dalam 5 menit Samson berani makan batu Bener ya Nih Kalau bos lu datang cepet Makan di batu sampe abis Oke Liat tuh Bos kamu tuh ada disana Liat Ubah Jadi bobak Bos Bos Lagi dong Waduh Si bos janjiannya tepat waktu bos Memang si bos hebat Eh Carmuk lu Ngomong apa lu tadi Nih sekarang lu makan Apaan bos Makan gak? Aduh Ini gara-gara penyetel panasnya rusak sih Baju kisah yang mbak Lena bolong Mas Bagong Baju saya yang warna orange itu udah sirke belum? Sudah dilemari mbak Lena mbak Mas Bagong kenapa? Kok gugup gitu sih? Enang mbak Mas Bagong Kepelet mbak Aduh Hati-hati Aduh 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 Lu tuh banyak alesan Bos datang lu kemana? Samson pegel bos Jalan-jalan dulu Siapa yang suruh jalan-jalan? Nih sekarang lu peganginnya Nih Nih Nah Ini senjata dari raja Raja bilang Kalau dikibasin ke tuyul Atau jin Dia akan berubah seperti kayak bos Hahaha Pak kekok Terus bos Kibasinnya kalau ke atas Gimana bos? Dasar bego Ini Kalau dikibasin dari atas ke bawah Jadi kecil Nah Kalau dari bawah ke atas Jadi gede Tapi harus kena badan Dan berteriaknya harus kenceng Berarti gak? Oh iya bos Sekarang kalau Soal nangkep si acil Mendingan di rumahnya bos Sekarang Samson Pengen berubah jadi mbak lena Biar gampang nangkep si acil Minggir bos Samson pengen berubah jadi lena Lucu pake bajunya Bos juga gak mau ketinggalan Bos pengen berubah juga Bos mau jadi Mayul Gimana sama penampilan bos sekarang? Lucu Lucu Tapi son Kalau kita pake yang kayak gini Manusia tetep aja gak bisa liat kita Pake ini juga ya bos Samson lupa Gimana ya? Nah gimana kalau kita Ganti pakaian manusia aja bos Wah pinter loh son Ayo Ayo Makanya kok sendirian aja Gak takut digangguin Ya mau ditakutin apa? Hahaha Lucu Ya sama kita-kita dong Kamu gak takut sama kita-kita? Baru kali ini nih Gue ngeliat cek-ce seberani ini Hahaha Belan tau deh Samson ini tuyul Ngeliat keberanian kamu Abang gak jadi deh gangguin kamu Yang terpenting bagi abang adalah Serahin semua uang yang kamu milikin Dan barang-barang berhargam Hah? Ayo dong adik manis Kalau saya gak mau gimana? Hahaha Adik kenal barang ini Hah? Berubah jadi kecil Hah? Tunggu 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 Ada cewek Lagi tirut loh Hahaha Ini namanya rejeki nomor utam Hai Hei cewek Hei 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 Apaan sih lo ngomongin gue Ngapain tidur disini Daripada tidur disini Mendingan ikut abang aja Mau dua hari dua malem tidur disana Gak apa-apa Berani lo sama gue Mantang dia Lo belum tau gue Bakekok Berubah jadi gue Bakekok Berubah jadi gue Bakekok Tenjata si go Bang Terima kasih tau si kentang ah Mbak Mbak Hilu mas Bagong gak? Mbak Hilu juga nyari mas Bagong dari tadi tapi dia gak ada tuh Len Kenapa sih? Liat nih mbak Tadi waktu Lena tanya dimana baju ini Dia bilang di lemari Padahal ditumpukan serikaan Wah mbak berarti mas Bagong itu ngumpet Takut diomelin sama mbak Lena Nanti sehabis kalian makan Kalo mas Bagong belum pulang juga Tolong cariin ya Iya mbak Siap Siap Samson berubah jadi mas Bagong aja deh Berubah jadi Bagong Mas Bagong Mas Bagong Mas Bagong sini Ada angin apa lagi nih? Pake senang segala Udah ngebolongin baju saya Bohongin saya Terus Pergi gak bilang-bilang lagi? Udah gak betah ya kerja di rumah ini Bu Bu Bukan begitu mbak Saya kan baru dari taman Ngapain ke taman? Mau nangkap si Acil Nangkap Acil Harusnya itu yang ditangkap itu kamu Udah begini kesalahan gak gentle lagi Salah perhitungan nih Samson Gak nyangka bakal begini Udah ini nih nih Jangan ngelaman mas Bagong Pikirin masalah baju saya Dan inget ya mas Bagong Sekali lagi keluar tanpa ingin kita awas Udah Sekarang siapin makanan udah siang nih Iya 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 Mas kentang kemana sih ah Kentang gak ada putri gak ada Pirda sendiri lagi Sendiri lagi Begitu bunyinya Aduh nih orang Tampangnya serem-serem banget Kalo tampang serem Jauh rejeki Kayak Pirda dong Senyum-senyum Jadi tajir Begitu bunyinya Hah Ada mangsa tuh Eh Eh Duit Hah Duit Ampun om Saya gak punya duit om Tadi nyerbis gosokan aja kurang 5 ribu om Kok tembak lo Jangan om Jangan om Si Bagong Bagong Kumis kumel Ngaku laki-laki tapi takut penjahat Begitu bunyinya Kalau kamu gak mau kasih apa-apa sama kita-kita Kamu akan kami sekap Sampai kamu ditambuh senilai 100 juta rupiah Paham? Apun om Saya cuma pembantu om Gak punya duit Sekarang gini aja deh om Om ikut saya ke rumah Nanti om ketemu sama majikan saya Om bilang sendiri sama majikan saya ya om Enak aja lo bilang Eh Sekarang gini aja ya Lo balik duluan Ntar gue ikutin Dan bilang emajikan lo Minta duit sebanyak-banyaknya Ntar gue tunggu di depan Ingat Gue kasih waktu setengah jam Sekarang jalan Iya ya om Permisi om Permisi om Duh Malang bener nasib gue ya Mau nangkep si acil Gue diomel omelin sama Mbak Lena Disuruh nyidangin makanan lah Ini lagi masalah baju gue gini Gue gak ngerti urusahnya Gue diomel omel Oh jadi ini nih orangnya Yang bolongin bajunya Mbak Lena ya Hahaha Tadi diomelin Rasain lo Hahaha Yee Ngomel ngomel lagi lo Loh Kok dirit ini merinding ya Kayaknya di malu kalus sekitar sini Gabon Hehehe 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 Lu rupanya Cil Ada disini lo Iya Iya Mas Iya mas Kena lu ya sekarang ya Ha Si kecil yang kecil Si acil yang acil Berubah menjadi lebih kecil Mas Yee Gimana Sekarang lu rasain lu Cil ya Hehehe Udah berubah lo jadi kecil Hehehe Eh kurang aja lo son Tawes lo ntar Hehehe Sekarang Gue mau istirahat Tapi dulu gue taruh disitu dulu lo Hehehe Eh 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 Kodi apa ini Kodi apa ini Kodi apa ini Nah disini dulu Biar gak pergi-pagi lo Hehehe Lu tenang-tenang aja disitu dulu Cil Hehehe Gue mau istirahat Eh istirahat Mau istirahat Nyobain tidur di kasur Hehehe Hehehe Tapi biar tinggak diomelin sama Mbak Lenda Gue mesti berubah jadi acil dulu Hehehe Sim Salabin berubah jadi acil Hehehe Hehehe Sekarang gue mau tidur dulu Hehehe Tang Selain tang itu Senjata baru mereka Hehehe Tadi Putri liat Kalo misalnya Mereka pake senjata itu Mereka bisa berubah jadi siapa aja Oh gitu Biar tenang kerjain ya Hehehe Hehehe Siapa itu yang nyerang gue Hehehe Satu guru satu ilmu Kalo berani Tenggolin mu kalo Tunggul apa jin Hehehe Gue punya ini Selain yang sakti Hehehe Hehehe Aduh Udah lama tidur sini Si Samsung kemana tuh Pulang ajar tuh sama bos Hmm pasti di rumah si acil lah Biarin gue susul Hehehe 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 Mau kemana lo Mau nangkep si acil Nih langkain dulu mbak acik kentang Pak kekong Gue kagak bakal takut Gue punya selain nak sakti Hehehe Sombong amat lo Gue boleh sombong Seribu jin gue hadepin Nih jurus-jurus gue Hei 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 Hehehe Cuman segitu doang ilmu lo Nih rasain Hehehe 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 Mandi lo mandi bopak Hehehe Kentang dilawan Hehehe 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 Gini Ari masih tidur Sekolah gak nih pensil alis nih Tenang 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 Kayak ada suara si acil Begitu bunyinya Tenang 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 Hehehe 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 Tolongin acil dong Yang tidur itu bukannya acil Tapi si samson Hehehe Acil dibikin memeceh begini gara-gara si samson tuh Pakai selendeng itu Tolongin dong Kamu bebasin aja Pengaji selendeng itu ke acil ya Iya, 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 iya Atcil seperti semula EAH Acil seperti semula Bagus ben Hehehe Hebar juga selendeng ini Gimana kalau Acil ini berubah jadi Samson, kita dikira bopak Acil ini Samson Terjil gak? Siap-siap ya, jadi Samson Ya, problem tapi Jadi Samson Yuk kita ke taman yuk Ayo positif Mas Bakong muncul, Acil Din Lampak Mas Bakong apas banget ya, Din Mas Bakong sedih banget kalau begini Jangan bergerak Biarpun pistol ini kecil, tapi masih bisa meledakan kepala kamu Hei, biarpun pistol ini kecil, tapi masih bisa menyukurin kebisnu Kamu disuruh ngambil duit dan perhiasan berat Kenapa kamu enak-enakan duduk disini, mana janji kamu Hei, jangan sekali-sekali teriak Jangan teriak Sekarang, serahkan semua perhiasan berharga dan uang di rumah ini Sekarang, segera Cepat Cewek hantu Men, kok mereka bilang kita cewek-cewek hantu? Tuh Nggak tau nggak Nggak selamanya jadi Samson Nggak mau Emangnya kenapa? Ntar kosong terus Begitulah bunyinya Pak Inok Son, nggak lebih dari sekuluh menit, bos dapat si Acil Bos kecilin jadi tikus Wahahahaha Mana buktinya? Eh, buktinya nih Ketipunin Membesar Pak, pak, lihat nih Rubah jadi aslinya Sipuinnya Ketipunin Setelah Ketipunin Sipuinnya Ketipunin Dan Ketipunin Saya banyak protes Ketipunin Ketipunin Gimana ini? Ya udah, nggak kayak lagi Ketipunin 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 Awas Ketipunin Saya gak maaf Ketipunin Eh, tenang ya, Bu Pri mau berbicara dulu. Adik-adik yang manis. Kata orang bijak, menabung itu menciptakan karakter, menciptakan sikap yang positif. Sudah nabung belum? Jangan jajan melu. Ingat lho, menabung itu akan menciptakan kebahagiaan di masa depan. Begitu bunyinya, kakinya bertanduk ewan nabung. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.